selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Dr. Rayu Salim, spesialis otopedi dan traumatologi konsultan SPITE selaku manager riset dan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pada pembicara yang sudah bergabung di sini yang pertama ada Dr. Yoga dari arah spesialis anak konsultan dari staff Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM dan juga ada Dr. Roni Permana, spesialis peternakan Magistrat Sains sebagai dosen fakultas peternakan Universitas Pada Jalan serta moderator yang pada hari ini yang sudah bergabung selamat pagi Dr. Merta Herdiana Hanindita, spesialis anak konsultan serta para hadirin yang kami hormati selamat datang pada acara Dr. C. Open Lecture ke-15 dengan judul Kajian Ilmiah Pemberian Susu dan Makan Siang Gratis untuk Anak Bangsa Punya syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kita semua untuk dapat berkumpul bersama secara daring pada hari ini yaitu Kamis 25 April 2024 Perkenalkan, saya Ritna Lantari yang berkesempatan sebagai MC untuk menjadi pemandu acara pada hari ini Sebelum kita memulai acara hari ini ada baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan Baik, berdoa dicukupkan Sebelumnya, saya sebagai MC izinkan saya untuk membacakan rundown Saya juga sebagai Mokili Panitia Derosi dengan hormat mempertahukan bahwa salah satu pembicara kita hari ini yaitu Dr. Lovely Desi dari Kemenkes berhalangan untuk bergabung dalam kegiatan ini dikarenakan adanya rapat mendadak yang tidak bisa beliau tinggalkan Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan ini namun kami tetap berharap kepada para hadirin dapat tetap menikmati kegiatan Derosi Open Lecture hari ini dengan semangat yang sama Meskipun demikian, acara ini akan kita tetap berjalan dengan dua pembicara yang tentunya ahli dalam bidang yang masing-masing dan kami yakin akan tetap memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para peserta yang hari ini datang Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini Pertama, akan dilakukan pemutaran video profil dari Derosi dilanjutkan acara akan dibuka oleh sambutan dari Dr. Dr. Naya Yusalim spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan Spine selaku media riset dan panggap dan masyarakat FKUI Kemudian nantinya akan dilanjutkan oleh presentasi dari Narasumber Sesi pertama yaitu mengenai intervensi nutrisi untuk anak usia sekolah yang akan dibawakan oleh Dr. Yoga dikira spesialis anak konsultan dan dilanjutkan materi mengenai pemanfaatan sumber protein hewan lokal untuk kesehatan anak yang akan dibawakan oleh Dr. Wani Permana spesialis pertanakan Magister Science Terakhir, akan dilakukan sesi tanya-jawab dengan kedua pembicara yang akan dipimpin langsung oleh moderator kita yaitu Dr. Meta Baik, sekarang mari kita terlebih dahulu untuk melihat video profil dari Derosi yaitu Derosi Research Social Service Innovation Untuk Panikya, saya akan ditampilkan Terima kasih 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 telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kedua adalah bidang pengabdian masyarakat dengan jargon mengabdi berkarya cipta dengan visi. Ketiga adalah bidang inovasi dengan jargon gerak cepat program inovasi dengan visi. Tugas utama RPMI FKUI adalah meningkatkan jumlah citasi, jumlah publikasi, jumlah dosen dengan high index lebih dari 2 atau skopus yang dituangkan dalam 45K Performance Indicator atau KPI beserta target yang harus dicapai. Di bawah ini adalah contohnya. Demikian penjelasan singkat tentang RPMI FKUI. Sampai jumpa. Do research, social service, and innovation. Oke baik, berikut adalah tadi video pemaparan dari video profil Drosi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu hadirin yang kami hormati. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita dengarkan kata sepatah sambutan sekaligus pembukaan dari Dr. Dr. Ahyu Salim, spesialis otopedi dan traumatologi konsultan spain, selaku manajer riset dan pengabdian masyarakat Fakultas Kepedokteran Universitas Indonesia. Kepada Dr. Salim, waktu dan tempat kami bersilapkan. Baik, terima kasih Dr. Ritna yang saya hormati para pembicara dan hadirin sekalian. Saat ini saya berlaku sebagai manajer riset yang nanti mencoba untuk memberikan sambutan Bapak Adekan. Ternyata Bapak Adekan sudah menulis sambutannya, nanti saya akan bacakan. Tapi sebelum saya memberikan sambutan dari Bapak Adekan, saya sangat mengapresiasi para pembicara dan panitia yang sungguh sangat luar biasa me-drive kegiatan ini bahwa Dr. C. Open Lecture sesungguhnya adalah suatu kegiatan manajer riset yang ingin secara aktual dan faktual memberikan suatu asupan memperbincangkan isu-isu terkini terkait dengan kejadian-kejadian yang mungkin dapat membantu masyarakat dan mengarahkan agar misalnya persoalan-persoalan kesehatan bisa dikerjakan, diselesaikan dengan baik. Dari Bapak Adekan FKUI, pertama beliau mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman semua karena beliau tidak bisa hadir, karena di saat yang bersamaan beliau harus menyelesaikan kegiatan di tempat lain, beliau dalam perjalanan ke Jepang dalam rangka kerjasama pendidikan dan juga kerjasama penelitian. Biasa, Bapak Adekan biasa memberikan pantun terlebih dahulu. Ini saya bacakan ini, beli ikan dari nelayan, harganya murah, ikannya segar. Selamat datang, hadirin sekalian, mari semangat dengarkan webinar. Ini luar biasa ya. Dari Bapak Adekan yang terhormat tentu Dr. Yoga Devaira, spesies anak konsultan, sebagai narasumber dari FKUI, kemudian Dr. Roni Permana, Sarjana Pertanian MSI, sebagai narasumber. Beliau juga sahabat saya, sahabat Dr. Rayu Salim ya, bekerjasama di, lagi membangun peternakan. Mudah-mudahan ini dengan tangan dinginnya Pak Roni, jonggol bisa menjadi sentra pakan ya. Tapi bukan untuk manusia nih, tapi sentra pakan ternak secara tidak langsung nanti juga untuk manusia ya Pak Roni ya. Siap dok. Jadi kemudian Dr. Meta, Herdiana Hanindita, spesies anak, yang nanti sebagai moderator dan tamu undang dan hadirin sekalian. Tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur keadaan Allah SWT ya. Karena atas rahmat dan karunianya lah pada hari ini kegiatan The Rossi Open Lecture ya, bisa kita kerjakan. Tema yang hari ini kita gagas, akan kita dijelaskan adalah suatu tema yang sangat menarik ya. Yang pada The Rossi Open Lecture yang kelima belas ini ya, topik terkait dengan pemberian susu dan makan siang gratis untuk anak bangsa. Menjadiin ya, sehubungan dengan telah ditetapkannya Bapak Presiden kita yang baru ya. Dan tentu dengan Bapak Wakil Presiden. Saya merasa terhormat untuk dapat berada di tengah-tengah kita semua dalam acara kelima belas ya, The Rossi Open Lecture ini. Acara ini tentu tidak hanya menjadi sebuah wadah untuk berbagi pengetahuan, namun juga menjadi momentum yang berharga dalam memperjuangkan dan mengkaji secara ilmiah terkait dengan metode intervensi gizi yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan anak-anak bangsa kita. Tentu secara tidak langsung akan membuat Indonesia akan menjadi jauh lebih maju ya, apabila SDM ini sejak dini kita perhatikan. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul untuk mengkaji sebuah topik yang sangat relevan ya, pemberian susu dan makan siang gratis untuk anak bangsa dalam menghadapi tantangan gizi dan kesehatan anak-anak di negara kita. Tentu inisiatif seperti ini memiliki dampak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan generasi di masa depan. Dalam rangkaian acara ini kita akan didukung oleh pakar-pakar yang telah kami sebutkan tadi. Kita akan mendengarkan kuliah-kuliah yang mendalam mengenai berbagai aspek penting terkait pemberian susu dan makan siang gratis untuk anak-anak, termasuk intervensi nutrisi untuk anak-anak usia sekolah, dan pemanfaatan sumber protein hewan lokal, dan peran kearifan lokal dalam mendukung program ini. Tentunya dengan berbagai informasi dan wawasan yang akan kita dapatkan hari ini, saya yakin kita akan mampu menghasilkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan berkelanjutan untuk memperkuat program-program kesehatan anak di negara kita. Kita semua memiliki peran yang tak ternilai dalam memastikan setiap anak mendapatkan akses yang adil, dan merata terhadap nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara, peserta, panitia, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggarannya acara ini. Mari kita manfaatkan momen ini sebaik mungkin, dan mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus kita. Tanpa berlama-lama, saya serahkan acara ini kepada para pembicara dan peserta untuk memulai pekerjaan perjalanan ilmiah dan inspiratif kita hari ini. Semoga acara ini memberikan banyak manfaat, dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan kita untuk mencapai kesehatan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa. Terima kasih, dan mari kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Dekan. Sambutan ini saya rasa merupakan suatu apresiasi dari Dekan FKUI untuk kita semua tentunya, panitia, kemudian para pembicara dan moderator, dan para hadirin. Saya sebagai manajer riset dan mewakili Bapak Dekan juga, sangat mengapresiasi ini, sehingga acara ini kita harapkan berjalan dengan sebaik mungkin dan mencapai tujuan ini. Demikian sambutan kami atas Bapak Dekan. Kami buka acara ini, kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dekan dan juga Dr. Salim atas rambutannya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki seminar hari ini yang akan dimoderatori oleh Dr. Dr. Metaherdiana Hanindita Spesialisana Konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter pada tahun 2007 di Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga, lalu menyelesaikan pendidikan spesialis anak pada tahun 2015 di FKUNR juga. Beliau juga mendalami karirnya menjadi konsultan gizi pediatrik dan penyakit metabolik di FKUNR. Pada tahun 2021, beliau diangkat menjadi dokter. Saat ini beliau menjadi dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga aktif sebagai staf divisi gizi pediatrik dan penyakit metabolik dan staf pengajar di FKUNR. Beliau juga terdapat beberapa banyak publikasi. Salah satunya yang terbaru pada tahun 2020 mengenai Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan dan salah satu terbarunya adalah Young Investigator Award pada tahun 2021. Saat ini dokter Meta sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi dokter Meta. Selamat pagi Mbak Ritna. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam dok. Sebelumnya kami sangat berterima kasih banyak dok atas kesedihan dokter untuk menjadi moderator dalam acara hari ini. Dengan senang hati. Baik dokter, pastinya semua peserta sudah sangat siap nih dok dan semangat untuk memulai acara ini. Kepada dokter Meta, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ritna. Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memperkenankan kita semua berkumpul secara virtual untuk bersama-sama mengikuti Do Research Social Service and Innovation Open Lecture atau DROSI yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Indonesia mengenai kajian ilmiah pemberian susu dan makan siang gratis untuk anak bangsa. Ini adalah satu isu yang sedang hangat dibicarakan semua kalangan masyarakat Indonesia mengingat hal ini merupakan program dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih di pemilu lalu. Banyak sekali yang bertanya-tanya emang program pemberian susu dan makan gratis siang ini efektif untuk memperbaiki nutrisi? Memungkinkan untuk dikerjakan? Apa gimana? Dan lain sebagainya. Semoga materi hari ini dapat menjawab semua pertanyaan tersebut secara ilmiah. Senang sekali saya menahan Indita yang menjadi moderator akan memandu jalannya acara ini hingga selesai yang akan diawali oleh pemaparan mengenai intervensi nutrisi untuk anak usia sekolah dari Dr. Yoga Devaira spesialis anak konsultan yang merupakan staff Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Saya izin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Yoga Devaira spesialis anak konsultan menamatkan pendidikannya mulai dari dokter, spesialis, konsultan hingga dokter di Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif sebagai Kepala Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik di Departemen Kesehatan Anak dan Remaja FKUI RSCM juga selaku anggota dari IDAI dan anggota dari IDI. Baik, segera saja saya akan mengundang Dr. Yoga Devaira spesialis anak konsultan untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi dok. Pagi dok. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Sudah siap ya dok? Ya. Silahkan. Oke. Saya sambil menyiapkan presentasi ada sedikit koreksi tadi kalau dibacakan dokter Meta ya. Mudah-mudahan tahun ini saya selesai program S3-nya tapi sebetulnya belum. Ya. Oke. Jadi pada pagi hari menjelang siang ini saya mendapat tugas untuk membicarakan tentang intervensi nutrisi untuk anak usia sekolah. Tentunya dalam hubungannya nanti apakah pemberian makan siang gratis dan pemberian susu ini menjadi bagian dari solusi intervensi ini. Ada tiga hal sebelum kita sama-sama membicarakan tentang intervensi. karena yang ikut dalam webinar ini latar belakangnya cukup beragam saya akan mengambil waktu sedikit untuk berbicara tentang pertumbuhan kebutuhan zat gizi di anak usia sekolah dan melihat masalah kita seperti apa sebelum akhirnya kita sama-sama meninjau tentang pemberian makan pada anak usia sekolah. Oke. Yang pertama karena judulnya anak usia sekolah ini sebetulnya mirip banget dengan anak sekolah tapi saya ingin membatasi kalau anak sekolah kan mulai dari TK juga bisa dibilang sekolah atau kalau anak usia sekolah resminya adalah 6-12 tahun kebanyakan literatur akan menyampaikan batasan sedemikian tapi yang menjadi khas di anak usia sekolah ini saat ini adalah adanya pergeseran pubertas. Jadi kalau dulu kebanyakan orang 20 tahun lalu misalnya pubertas di atas usia 12 tahun sekarang bergeser ya. Sehingga pada pembicaraan siang hari ini anak usia sekolah yang akan disampaikan juga akan mencakup ramaja. Dan rasanya program pemerintah juga tidak bilang hanya usia sekolah di sekolah dasar ada kemungkinan juga akan sekolah lanjutan ya. Dan kalau dilihat jumlahnya peserta didik artinya semua anak yang bersekolah ini juga relatif banyak ya. Ada paling banyak tentunya di Jawa sampai 22 juta tetapi apakah semua peserta didik ini merupakan target yang layak untuk diberikan intervensi nutrisi. Kita lihat dulu ciri khas dari anak usia sekolah tadi. Jadi kalau dalam batasan ini saya akan pakai sekitar usia SD sampai SMP. Kalau dipakai umur kalau kita lihat akan ada perbedaan yang nyata pada saat anak mengalami pubertas. Berbeda dengan pendapat umum yang menyatakan bahwa pubertas pada anak perempuan adalah height. Nah height ini sebetulnya justru tanda akhir pubertas pada perempuan yang sebetulnya kalau pada saat pubertas kenaikan tinggi badan tidak lagi bisa dibuat melaju ya. Jadi seringkali datang ke dokter anaknya udah pubertas dan dok bisa gak sih lebih tinggi lagi kalau udah pubertas udah height maksudnya sayangnya enggak. Tapi pubertas pada anak perempuan ini justru dimulainya dengan peningkatan tinggi badan yang cepat. Secara fisik kalau diperhatikan persis kita bisa melihat adanya pertumbuhan payudara. Pada anak laki-laki percepatan tinggi ini datangnya agak sedikit di belakang kurang lebih 2 tahun setelah perempuan dan kecepatan tinggi ini salah satu alasan mengapa anak usia sekolah dan remaja mempunyai peran yang sentral. Karena pada saat ini tentunya kebutuhan nutrisi menjadi jauh lebih tinggi pada beberapa komponen dan yang kedua ini satu hal yang sering dilupakan setelah kenaikan tinggi maka orang suka menganggap bahwa udah selesai ya tingginya udah tulangnya sudah menutup udah gak bisa gak perlu lagi kalsium yang tinggi. Tapi yang menjadi konsen sebetulnya pada usia anak sekolah ini kita adalah membangun fondasi untuk kesehatan di masa dewasa terutama penyakit tidak menular salah satunya adalah dengan bone mineral content ya dalam hal ini kepadatan tulang jadi kepadatan tulang itu paling cepat ya masuknya kalsium ke dalam tulang itu peaknya ada di sekitar 2 tahun setelah pubertas dia masih akan terus bertambah tetapi yang paling cepat adalah di sekitar pubertas ya dan jangan salah juga bahwa penyakit osteoporosis misalnya yang terjadi pada perempuan setelah menopaus pencegahannya justru pada saat menjelang haid di anak-anak di usia sekolah ini ini adalah salah satu grafik yang menggambarkan betapa kita suka lupa dengan yang namanya peak bone tadi pada anak kalau kita lihat kecepatan pertumbuhannya memang pada saat pubertas sangat cepat dua kali dari kebutuhan kecepatan tinggi anak di usia prapubertas tapi setelah itu jangan lupa sampai dekade kedua kehidupan di usia 25-an masih akan ada penambahan masa tulang setelah itu setelah itu secara natural tulang akan sedikit demi sedikit melepaskan kalsiumnya sampai nanti di atas usia 50-an semua orang akan mengalami masa tulang yang menurun nah pencegahannya mulai dari kapan mulai dari pubertas terutama pada anak perempuan penelitian menunjukkan bahwa kalau kita bisa meningkatkan 10% saja masa tulang pada anak kita maka ini akan bisa menunda timbulnya proses osteoporosis tadi hingga 13 tahun bayangkan peningkatan 10% saja bisa melindungi hingga 13 tahun kebelakang sebaliknya penurunan 10% dari masa tulang ini meningkatkan resiko patah tulang hingga 2 kali lipatnya ini memang penelitiannya khusus pada perempuan sebagian besar menyatakan bahwa sebetulnya peak bone mass atau masa tulang kita itu ada hubungannya dengan genetik betul tetapi nutrisi dan aktivitas fisik tentunya dua hal faktor yang menjadi krusial karena merupakan faktor yang kita bisa modifikasi di sisi lain di samping perkembangan fisik yang dramatis pada saat pubertas perkembangan otak sebetulnya tidak selesai pada usia dua tahun secara volume memang paling cepat di dua tahun tetapi sebetulnya perkembangan fungsi terutama dalam hal mengambil keputusan jangka panjang ke fungsi kognitif ini akan terus berkembang bahkan penelitian terhadap penggunaan glukosa oleh otak puncaknya bukan di dua tahun puncaknya adalah di sekitar usia enam tahun di saat semua kapasitas otak kita itu paling tinggi jadi kalau kita lihat di ambil sebelah kanan mudah-mudahan garis titik-titiknya terlihat ini kapasitas dewasa jadi sampai anak usia enam tahun itu piknya sampai anak usia lima belas tahun pun dia konsumsi glukosa di otaknya masih di atas rata dewasa artinya apa artinya kita masih butuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi demi fungsi kognitif tabel berikutnya adalah saya mencoba memperlihatkan kebutuhan zat gizi kalori pada anak ini tentunya sangat dipengaruhi oleh usia berat badan aktivitas fisik tapi nanti kalau kita bicara secara komunitas pendekatan pemberian makanan pada anak usia sekolah tentunya tidak bisa melihat secara individual kita akan melihatnya secara rata konsumsi anak usia tersebut yang ingin saya highlight adalah bahwa kebutuhan protein paling tinggi pada saat usia puberitas tadi yang masuk di usia anak sekolah baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan terlebih lagi pada anak laki-laki dimana pada proses pubertasnya terjadi peningkatan masa otot yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan dan mengingatkan juga bahwa walaupun nanti kita akan membicarakan kalsium sebagai komponen pembentuk tulang sebagian besar masa tulang adalah kalsium tetapi bukan satu-satunya yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang pemberian kalsium saja kita akan lihat ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan jadi untuk kesehatan tulang kita tidak hanya membutuhkan kalsium mineral seperti fosfat magnesium kalium zinc tetapi kita juga membutuhkan protein ini akan penting juga karena tidak bisa kita memberikan suplementasi mikronutrien zat gizi yang kita butuhkan dalam jumlah kecil tanpa mencukupi keseluruhan kebutuhan kalori dan protein nya kalau kita sudah melihat bahwa anak usia sekolah tadi punya peran yang sentral terhadap kebutuhan zat gizi yang berbeda dan juga risiko fraktur misalnya atau patah tulang di masa usia yang lanjut nanti nanti maka kita tentunya juga jangan lupa masalah apa yang dihadapi oleh anak usia sekolah di negara kita diprediksi di seluruh dunia akan terjadi peningkatan obesitas dan penurunan angka gizi kurang ataupun gizi buruk dengan tetap masih ada juga defisiensi zat gizi secara spesifik yang paling tinggi masih ditempati oleh zat besi kemudian juga iodium kalsium dan vitamin D ini adalah masalah yang sama yang dianggap di populasi Indonesia jadi anak usia sekolah masalahnya juga sama kalau kita coba melihat di angka riset kesehatan 2018 ini memang belum ada hasil yang terbaru lagi kita sudah melihat sebetulnya pada anak usia 5 hingga 12 maupun 13 hingga 15 tahun angka obesitas kegemukan sekitar 10% jadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang bahasanya depkes gizi kurang dan gizi buruk ini adalah sangat kurus dan kurus total gizi kurang dan gizi buruknya 10% tetapi total untuk gemuk dan obesitasnya 2 kali lipatnya grafik ini akan lebih bisa menggambarkan bahwa kita harus siap-siap pembelian suplementasi pada anak yang tidak tepat sasaran tentunya berisiko untuk kembali meningkatkan angka obesitas dan kegemukan yang pada saat ini di potret 2018 sudah cukup tinggi jadi kita bisa lihat grafiknya biru adalah peningkatan angka obesitasnya yang di sebelah kiri adalah angka di tahun 2013 di sebelah kanan adalah di tahun 2018 dan hasil yang lebih spesifik pada pola makan anak usia sekolah ini penelitian yang dikerjakan pada anak SMP dan SMA di tahun 2015 kita masih menunggu survei yang terakhir tetapi rasanya mungkin tidak akan berbeda sebagian proporsi anak yang tidak pernah hampir tidak pernah untuk sarapan ini relatif besar yang selalu sarapan ini kurang dari setengahnya kalau kita lihat hanya 35% penelitian yang sama yang dalam skala kecil yang dikerjakan di Depok misalnya juga menghasilkan bahwa sebagian besar remaja usia SMA dia akan melewatkan satu jam makan yang paling sering adalah sarapan bahkan kadang-kadang juga tidak makan untuk makan malam nah di luar itu adalah juga yang mendapat perhatian adalah konsumsi buah dan sayur anak-anak yang mengkonsumsi secara rutin sesuai anjuran misalnya minimal tiga kali sehari maka ini relatif sedikit jumlahnya hanya ada sekitar sembilan persen sisanya satu kali sehari atau dalam jumlah yang hampir sama sepertiganya bahkan hampir tidak mengkonsumsi buah dan sayur dalam satu bulan atau kurang dari satu kali sehari kembali dengan profil status gizi masyarakat kita yang triple burden konsumsi buah dan sayur tentunya memegang peranan penting dalam nantinya mengurangi angka kegemukan dan obesitas dan pada saat ini di Indonesia penyebab kematian terbanyak bukan lagi infeksi tetapi penyakit kardiovaskuler penyakit tidak menular yang salah satu cara yang bisa kita kerjakan untuk menguranginya adalah dengan melakukan intervensi pada remaja pada anak usia sekolah dan remaja yang oleh WHO digambarkan sebagai tiga jendela kesempatan kalau kita melakukan intervensi nutrisi pada anak usia sekolah dan remaja maka kita sebetulnya membukakan kesempatan untuk memperbaiki masalah nutrisi yang ada pada saat ini anak yang obesitas tentunya diturunkan beratnya anak yang gizinya kurang dinaikkan beratnya dan pada masa remaja ini juga kita bisa menanamkan pola makan yang kita harapkan akan dibawa hingga masa dewasa sehingga mengurangi penyakit tidak menular dan pada anak kita yang mempunyai angka stunting yang cukup tinggi masa remaja dengan adanya catch up growth dengan adanya pacu tumbuh pada saat pubertas juga diharapkan bisa mengejar ketertinggalan walaupun penelitian pada saat ini menunjukkan mungkin secara linear secara pertumbuhan tinggi kita bisa mengejar tetapi untuk fungsi kognitif tentunya yang paling baik adalah anak-anak yang tidak pernah sama sekali mengalami stunting yang berikutnya adalah kita masuk ke pokok inti masalah kita dengan gambaran bahwa terdapat triple burden of malnutrition intervensi apa yang bisa kita kerjakan secara teoritis ini saya rasa sejauh ibu bapak sekalian mungkin sudah pernah melihat grafik ini jadi kalau kita bicara intervensi nutrisi sebetulnya kita tidak boleh bicara satu segmen saja karena nutrisi dari daur kehidupan ini sejak lahir hingga masa melanjut nanti usia lanjut ada intervensi dan ada upaya untuk selalu menjaga berada dalam gizi baik intervensi pada usia anak usia sekolah ini tentunya tidak menafikan intervensi pada usia yang lebih dini dan usia berikutnya tetapi karena pokok bahasan kita pada siang hari ini adalah tentang pemberian makan gratis pada anak sekolah maka saya akan memfokuskan terutama tentang pemberian makan atau school meals feeding school feeding istilahnya cukup beragam kita lihat secara teoritis juga ada beberapa hal yang kita bisa kerjakan dalam memperbaiki status gizi ini adalah hasil dari review salah satu peneliti yang belum lama diterbitkan kita harus membagi berdasarkan tentunya masalah yang ada karena tadi masalahnya ada tiga masalah under nutrition untuk gizi kurang gizi buruk tetapi juga ada masalah defisiensi zat gizi spesifik misalnya defisiensi zat gizi bapak dan ibu tidak boleh lupa bahwa defisiensi zat gizi mikro defisiensi zat besi misalnya defisiensi zinc kalsium vitamin D ini bisa terjadi pada anak yang mengalami gizi baik bahkan anak yang kegemukan jadi ini bukan berarti anaknya gizi kurang dia pasti defisiensi juga vitamin D yang belum tentu ini bisa terjadi bersamaan tetapi juga bisa terjadi terpisah approach nya tentu berbeda kalau dia hanya mengalami defisiensi zat gizi mikro maka pemberian suplementasi single sesuai dengan defisiensinya akan berguna saat ini di Indonesia sudah ada program pemberian penambahan zat besi untuk anak remaja yang sudah mengalami mensuasi yang diberikan bersama di sekolah yang diharapkan bisa mengkoreksi defisiensi zat besi tetapi bila defisiensi zat besinya ini terjadi bersamaan dengan malnutrisi gizi kurang dan gizi buruk tentunya pemberian zat besi saja tidak akan punya efek terhadap peningkatan tinggi badan misalnya atau berat badan maka untuk anak-anak yang memang mengalami gizi kurang tadi atau gizi buruk atau berisiko untuk tidak mendapatkan asupan kalori yang cukup maka pemberian secara makanan lengkap ini akan lebih disukai pemelihannya ada berbagai macam ada yang mulai dari dengan suplementasi protein saja dalam bentuk misalnya susu atau dalam bentukan lauk yang mengandung tinggi protein atau juga dalam bentuk makanan khusus makanan khusus misalnya adalah yang dikenal sebagai oral nutritional supplement atau kalau WHO mengendorse penggunaan ready to feed food jadi makanan yang memang didesain kalurnya tinggi jumlahnya sedikit diharapkan bisa meningkatkan berat badan dan akhirnya tinggi badan dalam waktu yang cepat tetapi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan pemberian formula khusus tentunya relatif lebih mahal kemudian dia belum tentu disukai oleh anak tersebut anak usia sekolah di Indonesia tidak banyak yang masih mau minum susu atau makan bahan dasarnya susu yang bisa menyebabkan kadang-kadang menjadi diare karena intoleransi latrosanya sedangkan dalam bentuk makanan biasanya lebih disukai dan kalau dilihat buktinya yang terbukti meningkatkan kenaikan berat badan relatif lebih banyak penelitiannya dibandingkan dengan yang meningkatkan tinggi badan khusus untuk suplementasi kalsium dan vitamin D ini apakah bisa meningkatkan tinggi badan dan kepadatan tulang sebetulnya buktinya masih sangat lemah kebanyakan guidelines tidak menganjurkan suplementasi khusus kalsium saja tetapi yang lebih disukai adalah pemberian peningkatan asupan kalsium melalui makanan yang mengandung kalsiumnya tinggi nanti kita akan lihat kenapa ini salah satunya penelitian klasik yang dikerjakan di Gambia oleh Prentice sudah cukup lama tetapi mereka hebat sekali bisa melakukan follow up sampai usia 25 tahun kalau kita mengerjakan penelitiannya berhenti hanya pada saat remaja mungkin kita kehilangan efek di usia 25 tahun ini pada gambar yang ditampilkan ini ibu dan bapak sejauh sekalian bisa melihat bahwa di grafik yang sebelah kiri adalah laki-laki di sebelah kanan perempuan penelitian ini memberikan suplementasi kalsium dalam bentuk tablet pada anak prapubertas di usia 10 tahun karena ini penelitian sudah sangat lama jadi pada saat itu usia pubertasnya masih di atas 10 tahun jadi mereka memulai dari 10 tahun pada saat pubertas pada anak laki-laki terlihat bahwa kelompok yang diberikan suplementasi kalsium mendapatkan kenaikan tinggi badan hingga 2 cm lebih tinggi dibandingkan dengan populasi kontrol tetapi karena penelitian ini diikuti sampai 25 tahun hasil akhirnya justru di luar dugaan hasil akhirnya ternyata anak-anak dalam kelompok intervensi tinggi badannya mencapai 4 cm lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol sampai saat ini kita tidak bisa tahu kenapa suplementasi bisa mempunyai efek yang paradoks seperti ini tetapi efek suplementasi kalsium di bidang lain misalnya kesehatan jantung dan lain-lain juga menunjukkan hal yang sama sehingga biasanya suplementasi kalsium ini hanya pada anak yang mempunyai gangguan metabolisme kalsium misalnya gangguan fungsi ginjal sehingga pada anak sehat hampir seluruh ahli sepakat tidak diperlukan suplementasi kalsium hasil yang berbeda kita dapatkan kalau kalsium ini diberikan dalam bentuk susu ataupun produk turunannya sehingga sebetulnya yang kita lakukan suplementasi bukan hanya susu kalsium tetapi juga protein dari berbagai penelitian yang menggunakan susu ataupun produk turunannya seperti yogurt cheese kebanyakan menunjukkan hasil yang mengembirakan yang baik pada kelompok yang mendapatkan intervensi dalam hal kepadatan tulang untuk masalah pemberian susu sendiri di Indonesia sayangnya kita etnis Asia mempunyai resiko intoleransi laktosa yang relatif tinggi penelitian yang dikumpulkan di Indonesia seiring dengan bertambahnya umur resiko intoleransi laktosanya makin tinggi penelitian terakhir di tahun 2003 menunjukkan 70% anak usia 12 hingga 14 tahun mengalami intoleransi laktosa anak yang mengalami intoleransi laktosa dia kalau minum susu dalam jumlah yang besar enzim laktase di susu halusnya tidak tidak mampu mencerna sehingga akan timbul gejala seperti nyeri perut kemudian mual atau bahkan mencret sebagian ada yang gejalanya ringan tetapi ada yang gejalanya cukup berat solusinya bagaimana kalau ternyata memang anak-anak kita kadar laktosanya intoleransi laktosanya relatif tinggi maka pilihannya adalah memilih varian susu dengan rendah laktosa atau produk turunannya yang karena proses fermentasi maka secara natural kandungan laktosanya akan dipecah oleh bakteri sehingga menghasilkan kadar yang lebih rendah seperti yang terdapat pada yogurt atau keju pada anak-anak yang intoleransi laktosanya mild ringan biasanya mampu mentoleransi yogurt dan keju tapi yang berat tentunya pemberian yogurt yang dalam jumlah tinggi juga bisa menyebabkan diaring maka alternatif berikutnya untuk memenuhi kebutuhan kalsium sebetulnya kita akan mencari kalsium dari sumber lain kalsium dari sumber lain karena sebagian besar kalsium letaknya ada di tulang maka konsumsi produk hewani yang dikonsumsi bersamaan dengan tulangnya seperti misalnya ikan teri atau bandeng dengan duri lunak asal kita makan tulangnya itu mempunyai sumber kalsium yang relatif tinggi jangan dilupakan juga tahu karena bagian dari proses pembuatannya membutuhkan kalsium ini juga merupakan sumber yang baik sayuran hijau dan produk fortifikasi kekurangannya hanya satu pada produk-produk non dairy absorpsinya relatif lebih rendah dan dia sehingga butuh jumlah yang lebih banyak untuk mencapai absorpsi yang sama dengan dairy produk tetapi jangan khawatir juga bahwa badan punya mekanisme kalau memang kita membutuhkan kalsium badan membutuhkan kalsium asupan kalsium kita rendah maka biasanya absorpsinya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mempunyai kadar kalsium cukup jadi ada prioritas dalam absorpsi sesuai dengan kebutuhan tubuh sendiri kita sampai pada akhir bagaimana dengan pemberian makan pada anak usia sekolah dan remaja ini saya mengumpulkan satu kumpulan penelitian namanya systematic review dan meta analysis yang menunjukkan bahwa pada anak usia sekolah di negara berpenghasilan rendah menengah seperti Indonesia memang terbukti meningkatkan kenaikan berat badan dan tinggi badan walaupun kalau berdasarkan hasil meta analysis ini nilai klinisnya tidak terlalu besar karena perbedaan tinggi yang didapatkan dari intervensi yang panjang yang berbeda beda karena ini adalah meta analysis terratanya adalah sekitar 0,3 cm dengan varian antara 0,03 yang hampir tidak berbeda hingga 0,6 dan berat badan sekitar 600 gram 0,58 kilogram rangenya antara 200 hingga hampir 1 kilo setelah dilakukan intervensi selama 1 tahun jadi apakah pemberian makan siang gratis mempunyai implikasi dalam perbaikan status gizi iya tapi tentunya harus dilihat siapa yang mempunyai keuntungan yang lebih jadi kita harus memilah siapa yang membutuhkan dan bagaimana cara memberikannya dari meta analisis yang saya tampilkan tadi sebetulnya di Indonesia sudah pernah ada ada dua studi yang masuk di Indonesia ini yang dikerjakan di tahun 62 yang dikerjakan selama satu bulan tapi pada saat itu tujuannya adalah untuk meningkatkan asupan zat besi penelitian yang kedua penelitian yang kedua yang di Indonesia ini ada pada dikerjakan juga di tahun 1998 tetapi pada saat itu dikerjakan di usia anak sekolah dasar 7-12 dikerjakan selama edukasi lebih ke arah pemberian sumber vitamin A dan hasil yang diberikan juga cukup baik jadi kalau kita lihat berdasarkan kumpulan penelitian yang ada di sini tujuan dari pemberian makan siang anak sekolah ini sangat luas mulai dari peningkatan status izi peningkatan asupan mikronutrien yang dituju ataupun kebiasaan untuk makan buah dan sayur semua hasilnya menunjukkan hasil yang relatif baik tetapi kalau kita lihat program yang pernah ada di Indonesia ini saya sajikan tabel berikutnya adalah sebetulnya pemberian makan di sekolah bukan hal yang baru tetapi memang belum pernah yang dikerjakan secara universal jadi artinya semua anak mendapatkan makanan tambahan kalau kita lihat dari tabel di sini mudah-mudahan sejawat bisa mengikuti dengan tabel yang cukup terbaca kalau kita lihat bahwa mulai dari tahun 1991 1992 sudah mulai ada pilot study ini pada saat itu dimulai dengan pemberian makanan tambahan anak sekolah ini diberikan kalorinya hanya sekitar 15% dari RDA dan pilot ini dianggap berhasil sehingga diimplementasikan kembali di tahun 2010 2011 nanti kita lihat hasil evaluasinya di tahun 2016 berikutnya juga ada program gizi anak sekolah kalau sebelumnya program pemberian makannya dalam bentuk snack maka pada tahun 2015 sudah ada upaya untuk memberikan dalam bentuk makanan lengkap jadi makanan siap makan dengan jumlah kalori yang lebih tinggi sekitar 400-500 dengan kadar protein yang juga lebih tinggi pada saat itu programnya adalah dikerjakan selama 4 kali 4 sesi dalam setahun jadi tidak sepanjang tahun 1 kali sesinya ada 24 hari atau 1 bulan dan tidak dikerjakan sendirian bagusnya pada program gizi anak sekolah ini bukan hanya memberikan makanan tambahan tetapi dia juga melakukan eradikasi terhadap kecacingan melakukan edukasi personal hygiene cuci tangan dan juga edukasi makan sehat tentunya hasilnya ternyata kalau kita review dari laporan di tahun 2013 dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu di atas kertas programnya bagus meliputi 27 kabupaten di 27 provinsi saat itu Indonesia masih ada 27 provinsi dan pemilihannya adalah memang anak-anak yang sangat membutuhkan anak di daerah terpencil tertinggal yang angka stantik kemiskinannya paling tinggi tapi dengan budget pada saat itu sekitar 2.500 2.600 rupiah maka sekolah sebagian besar kesulitan untuk memberikan dalam jumlah yang dianjurkan sebesar 300 kalori 3.4 sekolah memberikan dalam jumlah kalori yang lebih rendah dan lebih dari setengahnya juga memberikan protein kurang dari standar dari evaluasi ini dinyatakan bahwa ada banyak hal yang berkontribusi salah satunya adalah budget tentunya dan yang lainnya adalah sosialisasi pelatihan sehingga ini harusnya diperbaiki pada saat pemberian program Gizi Anak Sekolah berikutnya nah ini adalah salah satu hasil dari program Gizi Anak Sekolah tadi yang sudah memberikan makanan dalam bentuk lengkap 500 kalori dengan 10-12 gram protein kalau kita lihat hasil intervensi antara kelompok kontrol dengan kelompok intervensi ini memang kelompok intervensi mengalami peningkatan baik dalam jumlah kalori protein dan asupan mikronutrien salah satunya adalah zat desi program ini sebetulnya kalau dilihat di atas kertas berhasil tetapi sayangnya program ini tidak diperluas salah satunya adalah masalah ketersediaan biaya juga jadi satu hal yang menghalangi pemberian makan gratis di sekolah adalah jumlah biaya budget yang disediakan karena kalau kita ingin memberikan sesuai dengan standar yang sudah diteliti oleh para ahli tentunya harus disesuaikan dengan harga pasar di tempatnya masing-masing kalau tidak maka akan terulang lagi bahwa dengan budget yang diberikan ternyata kalori dan protein yang diberikan tidak bisa diberikan tidak disesuaikan Dr. Yoga izin waktunya satu menit lagi terima kasih sampai saat ini tidak ada standar universal tetapi kalau makan siang maka setidaknya adalah 30% dari kebutuhan RDA dengan sekitar 10-15% dari kalori tersebut dalam bentuk protein dan batasi lemah jenuh natrium dan gula seperti progres maka jangan hanya memberikan makan saja harus ada edukasinya dan bila diperlukan tentunya harusnya sekolah ini juga dan masyarakat lokal sekitarnya diberdayakan yang tidak boleh dilupakan adalah aspek keamanan pangan ini memberikan makan yang masal tentu perlu food safety yang lebih tinggi dan monitoring merupakan satu hal yang menjadi kelemahan kita bersama dalam memberikan makan seharusnya kita harus ada siklus untuk terus memperbaiki mana yang salah sehingga program ini bisa menjadi sustain sebagai simpulan anak usia sekolah mengalami triple burden oleh malnutrition dan intervensi nutrisi dapat menjadi hal yang penting untuk kita kerjakan bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa mendatang namun program pemberian makan siang di sekolah memerlukan perencanaan yang matang serta evaluasi yang berkala terhadap hasil dan kendala sebelum akhirnya program ini bisa kita implementasikan secara nasional terima kasih atas perhatian ibu bapak sekalian saya akhiri dan saya kembalikan kepada dokter meta selaku moderator terima kasih dokter yoga atas pengaparannya yang begitu jelas komprehensif dan saya yakin ini pasti akan mengundang banyak pertanyaan dari bapak ibu sejauh sekalian yang ingin bertanya boleh silahkan mengetikan pertanyaannya di kolom chat nanti akan kita bahas bersama pada saat sesi diskusi namun sebelumnya kita akan memasuki sesi pemaparan yang kedua dimana saya akan mengundang dokter roni permana spt msi selaku dosen fakultas peternakan universitas pajajaran untuk menyampaikan materinya mengenai pemanfaatan sumber protein hewani lokal untuk kesehatan anak dan peran kearifan lokal dalam mendukung program makan siang dan susu gratis sebelumnya saya akan membacakan CV beliau dokter roni permana spt msi menamatkan pendidikannya S1 bidang ilmu peternakan di UNPAD kemudian S2 bidang ilmu ternak di IPB dan S3 di bidang ilmu produksi dan teknologi peternakan di IPB beliau sampai dengan saat ini adalah staf kemahasiswaan universitas pak jajaran baik saya akan mengundang dokter roni permana spt msi selamat pagi menjelang siang pak selamat pagi menjelang siang juga dokter meta baik sudah salam kenal pak baik sudah siap ya menyampaikan materinya siap kami persilahkan pak ijin saya share screen ya ya silahkan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang tadi sudah diperkenalkan saya izin juga izin nih saya baru pertama kali ini berinteraksi dengan teman-teman dari FKAN orang pintar semua jadi saya biasa ngobrol dengan ternak hari ini harus dengan orang pintar semua bikin deg-degan ini tapi saya coba beranikan diri hari ini untuk mencoba sedikit mengkaji program makan siang dan susu gratis dari sisi kami dari ilmu-ilmu peternakan lah begitu ya sehingga hari ini saya coba ingin sedikit memaparkan bagaimana pemanfaatan superperutuan hewani lokal terutama dan bagaimana perang karir lokal dalam mendukung program makan siang dan susu gratis tadinya saya pikir aduh bagaimana menyambungannya tapi tadi dari dokter yoga sedikit banyak aduh ternyata emang sebenarnya kita perlu ada kerja sama riset nih dok baik salah satu latar belakang yang kita dengar dari program makan siang dan susu gratis ini adalah ini adalah merupakan salah satu amanat konstitusi bahwa Indonesia berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian kecukupan gizi menjadi prioritas agar sebagai prasarat anak-anak kita nanti tumbuh tumbuh menjadi tubuh-tubuh yang sehat dan nanti pendidikannya berkualitas kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh dokter juga bahwa ternyata anak usia sekolah banyak juga yang belum sarapan demikian juga dengan kita perhatikan polanya kurang aktif kalau di sekolah kemudian pola makannya juga kurang sehat ternyata kemudian temuan yang lainnya adalah anemia dan sampingnya masih juga dominan ini mungkin ada sedikit terbalik dengan beberapa penelitian di kami untuk diternak cuma celakanya program yang diusung oleh presiden terpilih kita ini masih sepertinya masih tergantung oleh impor padahal idealnya ini bisa dipasok oleh petani atau peternak lokal mengapa ada bagian karena kalau kita lihat untuk kebutuhan makan siang saja kita membutuhkan 6,7 juta ton beras 1,2 juta ton daging ayam 500 ribu ton daging sapi 1 juta ton daging ikan dan 4 juta kiloliter susu ini kalau dirupiahkan juga lumayan menghabiskan dipisah sekitar patah lustril bertahun beberapa alternatif selain tadi impor bahan jadi kemarin kita dengar juga inginnya sih impor dalam bentuk ternak hidup tapi masalahnya adalah bagaimana nyasarnya dan perasaran ketika kita mengimpor sapi perah berapa lahan hijauan yang kita butuhkan bagaimana kemudian juga distribusinya sehingga rantai pasoknya dianggap terlalu panjang kalau misalnya sentra-sentra produksi susu di Jawa itu harus bisa support teman-teman di luar Jawa misalnya meskipun menurut data BPJS statusi peternakan yang terbaru terjadi banyak peningkatannya upaya-upaya perbaikan produksi di sektor hulu di bidang peternakan peran kearifan lokal dalam program makanan dan industri kritisnya apa sih pertama harapannya sebenarnya produk lokal itu bisa menjadi kegiatan utama di hulu usaha peternakan di hulu ini dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan lokal pengelola program jadi kalau tadi sifatnya nasional tadi sudah juga dikeluarkan oleh dokter Yoga bahwa ini terkenalan biaya kalau semuanya impor atau di apa namanya dikeluarkan pusat bagaimana tadi rantai pasoknya terlalu mahal sehingga harapannya dengan adanya potensi lokal dengan kalipan lokalnya ini bisa menekan biaya nah disini masyarakat terutama petani atau peternak bisa diarahkan sebagai produsen sehingga bisa mengurangi beban impor kemudian selain itu kegiatan hulu juga ini kemudian diharapkan bisa menjadi usaha yang sifatnya mandiri untuk kemenuhan gizi keluarga sendiri ternak yang dipelihara dikonsumsi sendiri sehingga tadi bila ada kekurangan di program yang utama ini bisa menjadi backup jadi keluarga-keluarga kecil tadi terutama yang dianggap menjadi keluarga yang masih kurang mampu bisa memperkuat keluarga yang sendiri atau kombinasi dua hal diatas jadi dia sebagai produsen juga sebagai konsumen nanti ada beberapa contoh yang bisa kita coba kaji nah nah permasalahannya adalah kearapan lokalnya itu apakah bisa selalu sinkron dengan tujuan-tujuan yang positif tadi sehingga kita coba bahas sedikit ada beberapa kearapan lokal ya bagaimana kearapan lokal tadi terutama dalam pemanfaatan protein hewani lokal yang tujuannya adalah untuk pemerintah keputusan gigi masyarakat kendalanya apa aja sih mari kita coba lihat nah dependisinya karyapan lokal merupakan pengutusan lokal masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan normal budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu lama terkadang karyapan lokal model seperti ini adalah tabungan utama untuk kita bisa bertahan hidup dalam kondisi minus tapi terkadang karyapan lokal ini juga kadang bisa menjadi pembatas untuk kita mengembangkan diri terutama tadi untuk produk-produk lokal nanti kita coba bahas beberapa contohnya ada juga etnozologi ini salah satu bagian dari ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi manusia dengan hewan termasuk bagaimana persepsi budaya bagaimana sistem klasifikasi geologinya bagaimana mitos seperti yang penduduknya bagaimana aspek biologi dan budayanya bagaimana penggunaan binatang oleh manusia bagaimana juga metode pemangkutan binatang untuk pangan untuk obat bahkan untuk bahan ritual dan kosmetik dan bagaimana kemudian tata cara pemeliharaan binatang oleh penduduk secara lekat budaya dan penggunaan konsumsi binatang dua hal ini mempunyai nilai positif dan negatif pada beberapa kasus ini adalah satu contoh kearifan lokal kita mengenal masyarakat badui masyarakat badui terkenal dengan budaya pangannya yang cukup disipin dengan tiga kali makan dan sebagainya jadi kalau tadi disampaikan banyak yang tidak sarapan mungkin di masyarakat badui sarapan menjadi salah satu poin utama yang mereka coba disipinkan itu di badui tapi ada juga misalnya di kampung naga kampung naga ini lebih spesifik lagi mereka bukan hanya menata mengelola bagaimana pemeliharaan hewan di sana tapi juga bagaimana cara mengkonsumsinya masyarakat kampung naga sampai mengatur hewan apa saja yang bisa dipelihara di rumah di kolong rumah begitu ya ada juga hewan-hewan mana saja yang kemudian dipelihara yang dekat dengan tempat sampah atau kamar mandi misalnya banyak lagi yang kemudian lebih sifatnya berburu kayak bau nyale diombok tradisi tangkap ikan dan lain sebagainya ini rata-rata kearifan lokalnya terkait dengan budaya tradisional yang masih sifatnya berburu nah budaya-budaya kearifan lokal ini juga yang tadi saya sebutkan di atas mereka hanya sebagai produsen tapi belum tentu mereka juga sebagai pengkonsumsi misalnya tradisi ngaro buru babi di kampung dayolwa di luas aceh itu mereka hanya berburunya saja sama seperti di menangkabo berburu kandiak tapi tapi ada juga budaya-budaya yang lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya sendiri seperti budaya ngurek di sawah itu hampir semua desa di Indonesia ada kemudian ada juga budaya mengumpulkan tutup atau misalnya keong sawah dan remis itu juga hampir semua dilakukan di Indonesia ada beberapa hal yang pernah jadi pengalaman kami tadi sebutkan bahwa program perbaikan gizi untuk masyarakat atau anak sekolah ini bukan program baru sebenarnya Pertamina pada tahun 2013 juga sudah pernah melakukan itu dengan melakukan program kawasan ekonomi masyarakat salah satunya adalah revitalisasi ternak baik ikan maupun bunga serta ruminansia kearifan lokal terkadang bisa sangat support sistem misalnya budaya ikan larangan di Jogera terbentu atau terkadang juga bisa si malakama contohnya adalah misalnya di salah satu kecamatan di Nusa Tenggara Timur sana teman-teman dari Kem Pertamina itu sudah alhamdulillah sukses mengenalkan budaya lele misalnya namun sayang ketika akan dieksekusi hasil panennya itu menjadi kurang efektif karena ternyata masyarakat di sana mempunyai semacam kearifan untuk tidak mengkonsumsi ikan lele jadi sempat kita kurang mendalami kearifan-kearifan lokal yang ada itu terjadi demikian atau misalnya begini program yang lain adalah kita kenal bahwa selama ini susu di Indonesia banyak dihasilkan di Jawa Jawa Timur terutama dan Jawa Barat itu daerahnya daerah-daerah yang secara klimatologis dia dingin di NTT sana ada wilayah namanya Soe yang mirip-mirip sekali dengan Lembang kalau di Jawa Barat kita berpikir bahwa ini cocok untuk pengembangan sapi perah namun demikian ternyata hal tersebut sulit untuk dilakukan mengapa demikian karena ada kearifan lokal di sana bahwa sapi itu atau tenag itu adalah untuk melayani manusia sedangkan sapi perah itu lebih banyak pemberianannya secara intensif jadi artinya manusia yang tanda kutip harus melayani teraknya itu agak kendala juga untuk pengembangan potensi lokal yang ada di masyarakat yang lebih ekstrim lagi ini ekstrim diduga diprediksi bahwa ada tren kuliner berbasis senangga di Eropa di Asia padahal di Indonesia tren kuliner berbasis senangga ini adalah sudah ada sejak lama misalnya ada pelaron di Jawa Timur ada sayok di Solosi Utara ada belalang goreng di Yogyakarta ada botok tawan di Jawa Timur ada sate ulasago di Papua dan jangkrik goreng di Cianis tapi dan ini diakini bahwa kuliner berbasis senangga ini adalah sumber protein yang paling sempurna karena mendekati optimal nilai-nilai kandungan nutrisinya tapi apakah bisa diterima oleh masyarakat itu kan pertanyaan karena salah satu pemberian makanan tambah newa ada beberapa syarat harus dipenuhi diantaranya adalah dia dapat diterima oleh masyarakat karipan-karipan lokal tadi yang agak-agak sedikit menilai biasanya hanya dapat diterima oleh wilayah tertentu saja dengan alasan kadang-kadang tidak sesuai dengan norma dan agama syarat lainnya adalah mudah dibuat kemudian dia pasti harus memenuhi kebutuhan jadisi terjangkau baik dari harga maupun untuk memperolehnya mudah didapat dan aman nah ini yang aman ini kemudian bisa aman dan halal untuk dikonsumsi juga bisa terbebas dari paparan jad-jad yang berbahaya tentunya nah kalau dari sisi kami dari peternakan biasanya kalau secara kecukupan nutrisi biasanya kita bisa berdasarkan kebutuhan dan jumlah asupannya kemudian biasanya yang menentukan juga adalah macam dan jenisnya makin banyak sumber bahan makanan yang dipakai biasanya makin bagus makin sempurna karena masing-masing jenis bahan makanan tadi bisa saling melengkapi kelemahannya kemudian nomor tiga adalah sisim pemeliharannya nah ini yang sebenarnya ingin sedikit dibahas lebih dalam untuk bahan diskusi bagaimana sisim pemeliharan ternak ini bisa berpengaruh terhadap kualitas nutrisi bahan orang nutrisi yang dibukukan nah sebelum itu coba kita bayangkan atau coba mengenal bahwa ternak lokal profisional di universitas sebenarnya banyak ada sapi ada sapi bali sapi madura sapi aceh sapi peratakan anggol sapi pesisi dan sapi fasundan ada kerbau ada kambing sapi kerbau kambing ini sebenarnya selain untuk daging juga bisa diadakan untuk produksi susu ada domba ada ayam ada itik ada entok ada angsa bahkan kuda dan kunci yang belakangan masuk itu bisa dijadikan lokal tradisional masuk di dalamnya adalah lebah dan rusa yang sudah lebih dahulu ada keunggulannya apa sih keunggulannya ternyata tenak lokalnya dibanding nanti tenak-tenak impor pertama dia lebih mudah beradapsi dengan iklim propis kemudian dia lebih tahan penyakit kemudian yang ketiga lebih mudah beradaptasi tentunya dengan kualitas sepakan yang rendah kita ketahui bahwa kualitas pakan yang ada di Indonesia baik itu hijauannya maupun bahan-bahan pakan yang lain sebagai bahan konsentren itu kualitas pakannya masih jauh daripada standar karena dia lokal sudah beradaptasi makanya lebih relatif mudah dipelihara dan tingkat reproduksinya juga sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan tenak yang baru beradaptasi dari sekian banyak ini sebenarnya ada yang sebenarnya cocok dipelihara sekalian rumah tangga dalam jumlah ukuran tertentu misalnya sapi dan kerbau ini banyak sekali ditemukan di pedesaan sapi dan kerbau selain untuk dibutuhkan untuk tenaga kerja lebih banyak untuk tenaga kerja sapi dan kerbau juga merupakan tabungan yang bisa dijual sewaktu-waktu untuk kebutuhan sekolah acara keagamaan maupun acara pernikahan dan sebagainya domba kambing pun demikian meskipun nomor 1 dan nomor 2 ini biasanya membutuhkan effort yang lebih banyak karena membutuhkan jumlah pakan yang lumayan cukup banyak dan perlu perhatian yang khusus terutama apabila sapi kerbau dan kambung ini diarahkan untuk produksi susu yang paling banyak itu yang paling mudah ditemukan adalah ayam dan etik ayam dan etik ini sebenarnya punya kelebihan karena volume-nya yang kecil kebutuhan pakan juga tidak terlalu berat sehingga siapapun juga biasanya bisa memeliharnya di rumah nomor 5 ini kelinci kelinci adalah ternak yang baru diintroduksi sekitar tahun 70-an pada zaman order baru kelinci ini ditujukan untuk menjadi mesin mini daging sebenarnya karena dengan kompensi pakan yang sedikit kelinci bisa menghasilkan daging yang optimal namun sayang perkembangannya tidak mengarah ke sana ternyata meskipun sudah diintroduksi jauh-jauh tahun yang lalu kelinci masih dijadikan produksi tenak untuk tujuan pensi sehingga kalau kita kelembang ke tempat-tempat wisata kelinci banyak dijual tapi hanya dijadikan sebagai kesenangan yang kemudian dalam 2 atau 3 hari mati karena yang belinya juga tidak tahu bagaimana cara menangani kelinci jadi kelinci sebagai sumber proteinin terutama pengasih daging ini masih belum terpenuhi sedangkan nomor 6 babi ini sebenarnya eksis untuk wilayah timur yang secara norma dan agama masih bisa diterima dan ini merupakan salah satu ketahanan pangan yang cukup lumayan berhasil masalahnya ini yang kemudian dari sisi kami dari Pogos Peternakan ingin agak sedikit didiskusikan dengan teman-teman dari kedokteran karena hampir rata-rata tenak di Indonesia itu dipelihara oleh peternakan rakyat skalanya kecil dengan pemeliharannya menggunakan sistem yang eksensif rata-rata digembalakan untuk tenak Rumunensia dianggap tradisional dan terbelakang jadi peternakan yang tadi berbasis lokal itu dianggap sistem peternakan yang konvensional nah padahal ini sejak tahun 2010 sebenarnya Indonesia sudah punya SNI nomor 12769 ini ada sedikit salah tahun 2016 ini SNI-nya terkait dengan produk pangan organik baik sayur maupun ternak termasuk di dalamnya adalah daging telur susu jadi menurut SNI tahun 2016 ini yang ternak-tenak yang di apa namanya dipelihara menggunakan sistem ekstensif ini sebenarnya sudah memenuhi syarat-syarat fisiologis ternak sudah memenuhi syarat-syarat apa namanya produk-produk natural natural produk dengan 1-2 proses bisa diberikan label organic farming produk-produk organik dengan kelebihan tentu saja ada beberapa yang pertama adalah pembibitannya pasti dengan benih alami tidak ada modifikasi genetis modifikasi genetis suatu hal yang juga sedikit ditakutkan karena arah kedepannya tidak bisa diprediksi kemudian tenaknya stresnya minimal karena dalam prosesnya tadi banyak diberi akses ke ruang terbuka karena digembalakan dan sebagainya akses ke ruang terbukanya terbuka cukup banyak sehingga mereka bisa membeli pasangan bermain dan sebagainya mencegah penyakit lebih baik karena diolahraga terus dengan bergerak dan sebagainya metabolisme yang terjadi lebih banyak ke eksudatif masa metabolisme dengan ciri khas tadi peningkatan proses-proses yang sempatnya oksidatif ditandai dengan kadar hemoglobin yang tinggi pada profil darahnya harapannya kalau hemoglobin tinggi biasanya F ini juga tinggi sehingga di myoglobin pun kandungan komposisi jat besinya juga lebih baik kemudian di peternakan rekat ini tanpa mereka sadari sebenarnya mereka secara progresif itu menghindari penggunaan obat hewan jenis kemoterapika termasuk antibiotik dan kimia murni jadi kalau peternak lokal itu banyak mempunyai kearifan lokal untuk memberantas penyakit mencegah penyakit dan sebagainya dengan menggunakan pesticida nabati obat-obatan herba dan mereka pun biasanya tidak menggunakan pakan yang berasal dari binatang sejenis misalnya tepung daging sehingga kesehatan dan kesehatan tenaknya terjamin nah ini kemudian sehingga sebenarnya tanpa kita sadari kelebihan produk peternakan lokal kita yang bisa kita klaim sebagai yang mendekati peternakan organik dia memiliki beberapa kelebihan pertama ternyata kandungan asam lemak dan omega 3 nya itu 50% lebih tinggi dibanding produk non-organik kemudian nomor 2 nya adalah terutama untuk produk-produk susu baik itu yang dilihaskan oleh sapi, kuda, kambing maupun kerbau ternyata susunya itu mempunyai kandungan konjugated linoleic acid yang lebih banyak sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu Dr. Yuga bahwa terjadi obesitas mestinya dengan pemberian susu yang tepat yang berasal dari produk-produk peternakan yang natural ini bisa sedikit dikurangi dengan mengkonsumsi susu-susu yang dipelihara secara pastoral yang digrezingkan yang mempunyai kandungan CLA-nya tinggi yang kandungan CLA-nya tinggi ini rekan-rekan juga pasti lebih tahu daripada kami yang dari peternakan kemudian yang ketiga adalah tidak mengandung residu kimia yang berbahaya kalau yang tenang konvensional biasanya mereka disetting sindikah rupa sehingga satu paket pakan dan jenis obat-obatannya meskipun untuk unggas penggunaan penggunaan antibiotik sebagai grup promotor hormon itu juga sudah dilarang kemudian ternyata produk peternakan organik yang secara eksenasi tadi memiliki rasa yang lebih kuat kita tahu bahwa selama ini yang membuat rasa gurih pada daging dianggap adalah lemah tapi ternyata perkembangan terbaru rasa enak gurih pada daging lebih banyak ditentukan oleh ATP dan rasa manis pada daging ditentukan oleh adanya glikogen pada otot kombinasi ATP dan glikogen pada otot inilah yang sebenarnya membedakan dengan produk-produk konvensional biasa atau malah yang skalanya intensif kenapa demikian begitu tenang diberikan akses ke ruang terbuka dia akan lebih banyak bergerak dan sebagainya pergerakan ternak ini akan memicu ekspresi gen PGC-1-alpha tidak saya tampilkan PGC-1-alpha untuk memproduksi mitokondria lebih banyak dan lebih besar kita ketahui bahwa mitokondria adalah mesin energi pada otot ATP ini nanti kalau misalnya ternaknya dipotong dia akan menjadi IMP inosin monoposfat sifat yang sifat yang mirip dengan MSG monosodium berutama jadi kalau tadi ada Pak Periogam menyampaikan bahwa ini harus ada pengurangan garam gula sebenarnya produk-produk yang organik ini bisa mereduksi keperluan garam yang terlalu berlebih dan gula yang berlebih karena apa karena pada dasarnya otot itu lagi yang dihasilkan sudah memiliki kriteria tersebut beberapa penelitian yang kami pernah lakukan juga untuk program-program perkenangan ini ada satu kelemahan misalnya kalau tadi pada manusia ini lebih ditakutkan kekurangan jad besi anemia ada beberapa penelitian kami yang malah terbalik Bapak-Bapak Ibu sekalian ternyata jad besi yang berlebih justru akan bisa menyebabkan netropenia netropenia turun di bawah 5% sehingga tenak yang kami pelihara itu cenderung atau mudah diserang penyakit diare misalnya itu akibat jad besi dan yang berinteraksi dengan besi misalnya sulpur yang kerjanya menekan tembaga pada tembaga kebutuhannya rendah cuma 10 ppm sedangkan jad besi hanya 50 ppm tapi realitanya begitu ya dengan ekstensif tadi air minum tidak bisa terkontrol jadi meskipun kami menyusun sedemikian rupa kebutuhan jad besinya terpenuhi tapi ternyata dengan spesifik karakteristik lahan-lahan pertanian di Indonesia yang rata-rata merupakan terpapar dari gunung berapi mineral-mineral ini ternyata berlebih kandungannya di rumput sehingga kalau misalnya dikonsumsi secara normal pun apabila tidak dihitung ternyata asupan jad besinya bisa lebih dari 50 ppm sampai malam mendekati letal 500-10.000 ppm pada ternak saya kurang tahu bagaimana kalau pada manusia kadangkali mirip itu kadang-kadang yang kita miss harapannya kami duga jad besinya ternyata sudah berlebih apabila sumber jad besinya dihitung juga dari sumber yang lain contohnya misalnya air minum namun demikian apabila tadi kita kembali lagi ke kelebihan produk pertanian organik dengan eksersis yang kuat yang bagus sebagian otomatis pertulangan rangka juga lebih bagus lebih baik daripada tenak-tenak yang hanya di intensif yang tidak bisa bergerak menoleh pun tidak sehingga apabila kita konsumsi baik daging tulangnya ini pas diduga kandungan mineral-mineral makro dan mikro yang lainnya juga lebih baik daripada produk pertanian yang biasa terutama dalam proses penguatan tulang simpulannya ternyata ini sebenarnya bukan kesimpulan tapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan karyapan lokal ternyata masih bisa juga diandalkan sebagai sepotensi pembunuhan gigi masyarakat meskipun kadang berlaku di spesifik wilayah tertentu tenak lokal tetap menjadi bisa dijadikan bagian utama program ketutupan gizi karena dia lebih mudah diakses lebih murah tersedia di butuhkan dan lebih pres dan bergizi gitu barangkali bu dokter operator ya barangkali bisa menampilkan video saya tidak sebagai penutup sebagai gambaran bahwa selama ini pertanakan lokal dianggap pertanakan yang konvensional tradisional tapi ternyata tapi ternyata di mana di luar negeri di Eropa yang dianggap pertanakan tradisional ini justru malah yang modern sebelumnya kami demikian saya tutup terima kasih kita nikmati video berikut atinohon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Pak Roni atas pemaparan dan videonya yang sangat menarik. Baik, kedua narasumber kita sudah menyampaikan materinya masing-masing dan pastinya mengundang beberapa pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan juga sejawat sekalian. Jika memang ada pertanyaan silahkan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nah kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya izin untuk membaca. Yang pertama dari Ibu Isabella Kurnialim dari FKUI kepada Dr. Yoga. Terima kasih atas data-data survei yang disampaikan. Data-data survei tersebut sesuai dengan data dari hasil survei kami di sebuah SMP di Bekasi dalam program pengabdian masyarakat. Sebagian besar murid SMP perempuan tidak makan pagi dan memang mempunyai pola makan yang tidak baik. Pertanyaannya adalah satu hasil yang mengejutkan karena suplementasi kalsium ternyata kurang bagus dibandingkan dengan yang tanpa suplementasi. Pertanyaan apakah pada penelitian juga ada kajian asupan nutrisi yang lain? Bagaimana jika suplementasi adalah susu sehingga pemenuhan bukan hanya kalsium tapi juga mengandung berbagai nutrian yang lain terutama protein. Sehingga dalam hal ini bukan dalam artian asupan kalsium tidak baik tapi kecukupan asupan berbagai nutrian penting untuk tumbuh kembang anak. Silakan Dr. Yoga. Terima kasih Dr. Meta, terima kasih Dr. Isabella atas pertanyaannya. Memang kalau dilihat setting penelitiannya, penelitian ini dikerjakan di Gambia, satu negara Afrika, yang asupan kalsium dari makanannya adalah rendah, mirip dengan kita polanya. Sehingga salah satu pemikirannya adalah dengan diberikan kalsium maka ini akan membantu. Tapi ternyatanya hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan pola makannya kalau boleh dibilang ya berarti dia asupan kalsiumnya sebetulnya rendah. Untuk pertanyaan berikutnya lagi tentang bagaimana kalau intervensi yang dikerjakan adalah dalam bentuk susu. Kalau dalam hubungannya dengan tinggi, ini yang agak susah karena penelitian di berbagai meta-analisis dan review, kenaikan tinggi yang diharapkan dengan pemberian intervensi nutrisi termasuk salah satunya adalah susu, hasilnya rasanya tidak seperti yang diharapkan juga. Artinya tidak ada satu penelitian dengan bias yang rendah dan cukup konsisten hasilnya bagus. Yang lebih konsisten adalah terhadap berat badan dan salah satu hal yang lain adalah dengan tingkat kepadatan masa tulang. Tapi masa tulang ini tidak bisa berdiri sendiri hanya dia pengaruh utamanya sebetulnya bukan di asupan sekedar kalsium ternyata, tapi juga aktivitas fisik dan genetiknya. Jadi kalau diberikan hanya susu saja dan tujuannya untuk melihat apakah anaknya menjadi tinggi, ini saya belum ketemu sebetulnya penelitiannya. Ternyata penelitian yang ingin memperlihatkan intervensi pada remaja ini relatif terbatas sebetulnya. Kebanyakan dikerjakan di bawah lima tahun, di remaja ini rasanya baru akhir-akhir saja. Tapi saya belum pernah dapat juga penelitian yang secara memperlihatkan efek tinggi yang baik. Sebagian besar baru ke berat badan mungkin perlu observasi yang lebih panjang mungkin penelitiannya karena tidak gampang untuk melihat efek terhadap tinggi kan tidak sebentar. Baik, terima kasih Dr. Ryoga. Saya akan beralih pertanyaan untuk Bapak Roni dari Ibu Putri Andita. Bagaimana kita dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kearifan lokal dalam merancang dan melaksanakan program makan siang dan susu gratis untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya dengan konteks lokal? Silahkan Pak. Waduh, pertanyaan berat. Biasanya makanya gini, kemarin turun ke lapangan, kami hanya berbeka teori-teori sejian. Tidak pernah kita memperhatikan realita di lapangan. Contohnya tadi yang di Soe itu tadi ya, di Nunmapo. Kita mengupayakan ikan lele, tahu-tahu masyarakat di sana malah pantang makan ikan lele. Artinya, sepertinya kita ini yang akademisi ini harus sebelum membuat suatu program, kajian kearifan lokalnya mungkin harus ada sesi khusus pada saat survei. Selama ini kita hanya survei berdasarkan data monografi desa saja misalnya. Atau misalnya contohnya begini. Ini yang unik salah satu contohnya. Yang ada di depan mata, ayam kampung, Bapak-Ibu sekalian. Ini Ibu-Ibu terutama pernah protesnya beli ayam kampung lebih mahal. Tidak ada. Padahal katanya rasanya lebih enak, lebih gurih dan sebegini. Tapi anehnya pemerintah membuat aturan bahwa kalau ada ayam kampung yang sampai menerobos ke tetangga di dunia 10 juta. Nah itu salah satu kearifan lokal yang kemudian malah dibatasi oleh negara. Itu realita. Padahal tadi, begitu ayam kampung diberi akses ke ruang terbuka, dia bisa memilih makanannya sesuai dengan kebutuhan. Sekarang lagi tren misalnya ayam kampung diberikan magot pakan tunggal. Tapi penelitian berikutnya, kalau pakan tunggalnya terlalu banyak magotnya, kualitas dagingnya kadangnya juga berkurang. Beda lagi dengan yang karya penokat, ayam kampung ke sungai, keselokan, dia ngambil cacing secukupnya, udah gitu selesai. Berhenti, tidak serahkan mereka. Nah biasanya konsumsi, komposisi nutrien di dalam produk yang dihasilkan lebih baik. Intinya gitu saja. Kita harus sering ke lapangan, kita perhatikan. Nah sebenarnya kalau bapak-bapak ibu sekalian dari FK bisa belajar dengan dokter Rahyus Salim nih. Karena beliau proyek di jombolnya sudah mencoba mengintegrasikan pertanian pertanakan organik. Jadi natural. Jadi pertaniannya tidak menggunakan pertanian sidak. Limbahnya kemudian nanti akan diberikan kepada ternak. Sehingga ternaknya bukan hanya hal, tapi juga toyib. Karena tadi tidak ada vaksin, tidak ada antibiotika, tidak ada obat-obatan yang sepatnya kimia. Organik begitu ya Pak ya? Organik ya. Meskipun belum bisa diklaim organik karena belum disertifikasi. Tapi sudah mengarah ke natural product. Biasanya program-program natural product ini mempunyai beberapa kelebihan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau intinya, kalau ingin mengintegrasikan karipan lokal, ya kita harus turun ke wilayahnya masing-masing. Sesuai dengan karipan yang ada, kita maksimalkan potensi yang ada. Yang paling gampang misalnya kalau saya ke timur Indonesia itu, di sana adanya apa sih? Ternyata banyak dipelihara babi lokal, misalnya yang kecil-kecil itu. Tidak usah akhirnya mengintroduksi yang lain. Atau misalnya di wilayah Sumatera Barat, sapi dan kerbau menjadi dominan. Itu yang bisa kemudian kita kembangkan. Yang sekarang yang paling baru, yang sekarang ini yang paling mudah itu adalah ayam kampung. Jadi daging telurnya itu bisa dikonsumsi oleh mereka sendiri. Jadi percuma juga kita tadi mengembangkan ternak kalau hanya untuk dijual, hanya untuk dijual sedangkan yang pemeliharannya tidak memperoleh hasilnya. Kecuali kalau dari hasil jualan ternaknya dibelikan untuk jenis protein yang lain, tidak masalah. Tapi biasanya para peternak di lingkaran yang masih keterbelakangan itu, sapi terutama dijual hanya untuk dibelikan motor, misalnya. Nah, ini kan dari kurang tepat. Waduh. Kemudian terjadi. Jadi kita sering saja, jangan kuliah pulang-kuliah pulang, tapi kuliah main. Main ke daerah-daerah terpencil yang punya kearifan sendiri. Mungkin demikian, Bu Dokter Metak. Baik, terima kasih Pak Rony. Jadi ini PR-nya lumayan banyak nih ya Pak ya. Sebelum program pemberian susu dan makan siang gratis ini dilaksanakan, harus banyak-banyak turun ke lapangan. Mengingat namanya Kak Arifan lokal, Indonesia begitu luas, lokalnya juga banyak nih tentunya ya. Baik, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya untuk Dokter Yoga dari Brian Sri Prahastuti dari KSPTAU nih ya. Yang menyanyakan, tadi Dokter Yoga menyebutkan bahwa tantangan yang mungkin dihadapi jika Indonesia mengimplementasikan program nasional pemberian susu pada anak sekolah adalah risiko intoleransi laktosa yang kejadiannya pada bangsa Asia cukup tinggi. Bagaimana rekomendasi Dokter Yoga jika program ini akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah? Silahkan Dok. Terima kasih Dokter Meta. Jadi kalau memang ini akan dikerjakan, tentu yang pertama adalah penerimaan dari murid-murid sendiri ya. Karena kalau dia intoleransi laktosa, apalagi yang sedang dan berat, biasanya jangka waktu rasa nggak nyamannya itu segera. Jadi minum susu, habis itu dia langsung merasa mual, mules, dan nggak nyaman. Tapi kalau dia ringan, mungkin dia masih akan bisa mentoleransi dalam jumlah yang sedikit. Nah, ini menjadi dilema lagi. Kalau dia sedikit, misalnya cuma dikasih 100 cc, mungkin nggak ada efeknya. Tapi balik lagi, kalau tujuannya untuk meningkatkan asupan protein, kalori, tentu 100 cc nggak bisa banyak ya, terlalu sedikit. Jadi nanti kalau memang pemerintah ingin tetap melaksanakan, yang saya khawatirkan justru penerimaan di lapangannya tidak baik, karena anak-anaknya sendiri nggak nyaman dengan minum susu. Atau kalau terpaksa dikurangi, nanti tujuan untuk memperbaiki status gizinya menjadi tidak tersampaikan. Berikutnya tentu kita kalau memang ada intoleransi laktosa, pemilihan susu yang rendah laktosa. Nah, ini nggak gampang karena susunya menjadi relatif terbatas, rasanya juga sudah berubah. Nah, pilihan berikutnya lagi tentunya adalah mencari sumber kalsium dari non-dairy. Jadi ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan. Terutama untuk anak yang lebih besar, rasanya kalau dipaksakan nanti anaknya mungkin kalau disuruh minum dalam jantung lama juga nggak akan bisa karena nggak nyaman. Baik. Mungkin ini kembali meng-highlight bahwa tadi itu penting aspek monitoring apabila nantinya program ini jadi gitu ya dok ya. Ya, betul. Harus dievaluasi. Ya, baik. Memang nggak bisa kalau kita lihat dari pengalaman ya, kalau nutrisi ini kan sebetulnya nggak ada yang satu berlaku untuk semua ya. Jadi pasti ada tailernya, ada kekhususannya. Tapi karena kita lagi bicara program secara universal, ya mau nggak mau kita bicara yang normatif dulu. Nanti dalam pelaksanaannya selalu akan ada perbaikan dan saran berikutnya seperti apa. Baik. Terima kasih Dr. Yoga. Saya lanjutkan pertanyaan untuk Pak Rony dari Syafira Rizky yang bertanya. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan logistik dan infrastruktur dalam memasok sumber protein hewan lokal ke dalam program makan siang dan susu gratis, terutama mungkin di daerah pedesaan atau di tempat terpencil. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan itu tadi tuh Pak kearifan lokal begitu ya. Silahkan Pak Rony. Baik. Untuk tadi ya rantai pasok logistik sebenarnya, kalau untuk industri yang sudah jalan di kota-kota besar sudah jalan ya tadi ya. Sentra produksi susu di Jawa Timur, Jawa Barat bisa support industri susu. Jadi susu UHT misalnya itu bisa. Tapi kebayang kalau misalnya desanya tadi terpencil di Talaud. Kami pernah ke Talaud, Bapak Ibu. Di sana itu kalau sedang ada lautnya tinggi, itu bisa tiga bulan tidak ada kapal yang mendarat. Artinya untuk solar pun tidak ada. Dulu pernah ada program di sana yang akan menangan jagung sebagai pengganti pangan. Tapi kemudian kami terpaksa hentikan karena ternyata bisa mengancam kearifan lokal di sana yang pada saat-saat krisis pangan terutama untuk kebutuhan pengganti beras, mereka mengkonsumsi umbi-umbian berupa talas liar. Nah talas liar ini mereka tumbuh di lahan-lahan yang semi rawak begitu. Nah karena butuh ada mau bikin kebun jagung, sumber air yang tadinya akan masuk ke semi rawak tadi terpaksa harus dipotong. Dan kemudian begitu ada tadi ya analisis yang lebih mikro iklimnya kita lihat, ternyata bisa mengganggu sehingga kita hentikan. Jadi programnya akhirnya adalah revitalisasi tanaman umbi-umbian tadi yang mirip dengan talas untuk dikembangkan jenis yang lebih baik. Untuk apa? Agar tidak perlu lagi ada logistik dari Jawa membawa beras atau jagung ke talaud gitu kan, kebayang ya. Harus naik berapa, kalau mau pakai kapal udara, butuh berapa kali transit. Kalau mau pakai kapal laut, berapa waktunya. Apalagi tadi terkendala kalau misalnya sedang ombaknya besar. Sehingga tadi disesuaikan saja lah. Kalau misalnya di talaud itu lebih banyak ikan, kenapa tidak ikan ini dijadikan sumber protein hewaninya. Alih-alih tadi memaksakan misalnya sapi atau kerbau dari Jawa misalnya. Meskipun kemarin ke sana ke talaud, ternyata di sana juga punya semacam sapi mirip yang sapi pesisir di Aceh misalnya. Meskipun kecil ya, tanahnya kecil-kecil gitu ya. Tapi mereka akses di pulau di sana. Sehingga tidak perlu lagi dibawa membangun infrastruktur yang sangat mahal. Jadi lebih baik membuat semacam pusat-pusat produksi pangan. Yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Kalau wilayahnya cocok untuk jagung, untuk jagung. Kalau cocok untuk sagu, untuk sagu. Kalau dia cocok untuk ikan, ikan saja gitu ya. Kalau misalnya ada babi, babi gitu ya. Kalau misalnya cukup dengan kelinci, dengan kelinci. Sesuaikan saja dengan karakteristik wilayahnya. Jadi kita tidak perlu berpikir lagi berapa dana yang perlu untuk membangun jalan misalnya. Ternohon, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Semoga cukup menjawab pertanyaan tadi. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Ryoga lagi dok. Dari Prof. Rina Agustina ini sepertinya ya. Baik, dalam banyak jurnal ternama menunjukkan bahwa konsumsi susu pada saat anak dan remaja berhubungan erat dengan fracture rate yang tinggi di masa tua. Indonesia, salah satu negara yang terendah fracture ratenya dan berhubungan dengan konsumsi susu yang rendah. Sementara negara-negara Skandinavia justru pengkonsumsi tertinggi malah terbesar fracture ratenya. Dan paper-paper yang ada sangat konsisten. Bagaimana program pemberian susu ini? Karena justru tidak mengikuti trajekteri negara lain yang malah memberikan risiko yang besar. Silakan dok. Terima kasih Dr. Meta. Terima kasih Prof. Rina atas pertanyaannya. Sekali lagi, kalau lihat risiko fracture rate, sebetulnya yang dimaksud berisiko adalah bond mineral content pada saat peak bone mass. Nah, peak bone mass ini terjadi di usia dekade kedua dan dia sangat dipengaruhi oleh genetik. Jadi, sekitar 60-70 persen akan dipengaruhi oleh genetik. Nutrisi mempengaruhi dan satu lagi adalah aktivitas fisik. Jadi, memang kalau kita lihat dari banyak review artikel, sebagian masih ada yang menunjukkan bahwa kalau studinya observasional, pada beberapa studi yang mengumpulkan bahwa orang yang punya kebiasaan minum susu atau dairy product, itu akan mempunyai kadar peak bone mass yang lebih baik. Tapi, balik lagi, ini perlu dilihat secara lebih kontekstual. Apakah kalau misalnya di kita, betul angka fracture kita memang lebih rendah karena jangan-jangan kita punya hal keuntungan lain yang kita belum tahu. Tapi, balik lagi tentang kebijakan pemberian susu pada anak, pada apalagi anak usia sekolah, tantangannya relatif akan cukup besar. Dari kebiasaan yang tidak minum susu, dan kedua, tentang intoleransi laktosa yang tentu membuat dia nggak nyaman. Kalau kita harus membuat susu yang free laktos, biayanya menjadi jauh lebih tinggi. Dan ini artinya bentukannya nggak karifan lokal lagi karena terpaksa harus pabrikan. Untuk di Indonesia sendiri, rasanya yang punya produk seperti yogurt, artinya fermentasi dari susu rasanya nggak terlalu banyak juga. Dan nggak terlalu populer. Hanya ada di beberapa daerah, Sumatera Barat, misalnya di tempat lain. Saya rasanya belum dengar, kurang jauh main. Mungkin Pak Rony juga bisa punya pengalaman, karena dengan melakukan fermentasi, sebetulnya secara natural akan merendahkan juga kadar laktosanya. Dan itu dokter meta. Baik, terima kasih dokter yoga. Pak Rony, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau tadi terkait susu laktosa, saya inginnya berat dengan kebutuhan untuk ternak fancy. Bukan hanya untuk manusia dok, ternyata dok. Karena ternyata kalau dari sisi kami industri dari peternakan, susu yang non laktosa tadi lebih banyak dibutuhkan untuk industri pakan, untuk anjing dan kucing. Nah ini jadi kendaraan juga dok. Jadi agak repot sebenarnya. Padahal untuk produksi yogurt sendiri tadi sampaikan, itu sebenarnya mudah dan dikerjakan. Artinya untuk sentra-sentra produksi basis susu, itu bisa dilakukan. Nah kalau misalnya sapi dinilai terlalu besar effortnya, bisa kita turunkan menggunakan susu kambing misalnya yang lebih mudah, lebih sedikit biaya pemeliharaan. Nah ini pesan-pesan tren biasanya kalau di Jawa sudah mulai memelihara susu, apa namanya, ternak kambing perah untuk kebutuhan susu para santrinya. Ini salah satu contoh yang, apa namanya, contoh yang baik yang sudah dilakukan. Jadi secara lokal, menggunakan ternak yang ada, etawah biasanya, pakan yang ada, khusus untuk konsumsi sendiri, sehingga tidak perlu beli dari luar. Ini salah satu untuk kemenangan kekecukupan gizi asal dari susu. Demikian aku menemukan. Baik, terima kasih Pak Roni. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan yang belum terjawab. Dengan begitu, kita akhiri sesi diskusi ini. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Bahwa anak usia sekolah ini dapat mengalami triple burden malnutrition, baik undernutrition, overnutrition, dan juga defisiensi mikronutrien. Seperti defisiensi zat besi, iodium, kalsium, dan vitamin D. Intervensi nutrisi anak usia sekolah dapat menjadi triple window of opportunity untuk memperbaiki status gizi saat ini dan mencegah non-communicable disease atau penyakit tidak menular di kemudian hari. Program pemberian makan siang dan susu gratis ini tentu perlu memperhatikan beberapa hal terkait bagaimana edukasi, pemberdayaan warga, food safety, dan juga monitoring. Sistem pemeliharaan ternak ini dapat mempengaruhi nutrisi yang dihasilkan di mana keunggulan ternak lokal ini ada beberapa hal. Seperti lebih mudah beradaptasi dengan iklim tropis, tahan penyakit, lebih mudah beradaptasi dengan kualitas pangan yang rendah, dan lebih mudah dipelihara serta reproduksinya lebih baik. Mungkin demikianlah kesimpulan saya, demikian juga acara Open Lecture Session Do Research Social Service and Innovation Open Lecture atau The ROSI mengenai kajian ilmiah pemberian susu dan makan siang gratis untuk anak bangsa. Sebelum acara saya kembalikan kepada MC, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar, kepada semua narasumber dan juga panitia. Semoga hasil diskusi kita hari ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Dr. Meta dan seluruh pembicara dari DROSI Open Lecture pada hari ini atas materi dan diskusinya yang tadi sangat menarik. Saya izin menginfokan bahwa rekaman seminar online pada hari ini akan kami terayangkan dan dapat disaksikan kembali pada channel YouTube kami, yaitu DROSI Jurnal. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pembicara serta para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara DROSI Open Lecture hari ini. Semoga seminar hari ini dapat menekatkan wawasan kita semua terkait gizi dan asupan nutrisi bagi tunggu kembang anak usia sekolah. Sebelum kita berpisah, alangkah baiknya kita melakukan sesi foto bersama dulu untuk dokumentasi bersama dengan para pembicara, moderator, dan juga para peserta hadirin sekalian. Bagi para peserta dan hadirin sekalian bisa menyalakan kamera. Saya serahkan kepada Panitia untuk mengambil dokumentasinya. ini adalah untuk kalangan belakang kami. 1, 6, 6, 7, 8. Untuk kalangan belakang saya, lebih dari 3. terima kasih banyak saya Ritna selaku pemandu acara pada hari ini mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan saya mewakili seluruh panitia Drosie Open Lecture mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya sampai jumpa di acara Drosie berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam terima kasih izin pamit terima kasih terima kasih semuanya terima kasih banyak terima kasih semuanya izin pamit dan penuhun terima kasih banyak Pak terima kasih 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 terima kasih